Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo dan welcome back to my channel Oke Leo, ketemu lagi bersama Nova di sini ya Leo Hari ini kita berkesempatan untuk mereview salah satu produk ya Dan ini produk baru juga, baru produk lama tapi dia baru bikin raket ya Namanya Pro Champs, ini mereknya ya, merek Pro Champs ya Kalau Pro Champs itu tokonya om bule Kalau Pro Champs ini adalah merek teman-teman Nah, kemarin itu mereka bikin raket pertamanya mereka ya di kancah badminton ini Jadi, dan kita berkesempatan untuk mereview raketnya, mencoba juga dan menjual juga ya Terima kasih buat manajemennya Pro Champs ya Oke, hari ini kita mereview raketnya Nah, ini karena ini dia jual itu murah banget teman-teman Murah sekali, amat teramat, sangat murah ya Oke, langsung aja tambah panjang lebar teman-teman Tambah panjang lebar, karena ini kita juga puasa siang-siang Jadi, kalau banyak ngoceh nanti haus Ya, oke, ini dia raketnya Jadi, raket pertamanya Pro Champs ya Gue apresiasi banget, mereka berani bikin raket Ini langsung 6, 6 seri teman-teman ya, 6 seri Nah, oke kita mulai dari seri yang pertama Seri pertama Nah, ini seri yang pertama itu adalah Smash Pro 100 Smash Pro 100 Warnanya merah, oke Terus ada Smash Pro 200 Smash Pro 200 Oke, dan ini ada yang ketiga Smash Pro 300 Oke, Smash Pro 300 Oke, terus Smash Pro 400 Merknya Smash Pro Ini warnanya gini ya Kalian suka yang mana Oke, Smash Pro 500 Ini black silver Black silver, black-black kayak gitu ya Black merah dikit ya Dan ini Smash Pro 700 Black Tosca Oke, black Tosca kuning nyumampur Jadi, warnanya itu rame teman-teman ya Warnanya itu rame tapi Nggak, nggak anu Nggak norak gitu ya Nih, warnanya rame tapi nggak norak Keren Ini keren nih Yang 400 keren 400 ya? Iya, 400 keren Warnanya Tosca-nya sama hijau turkisnya keren Oke Gimana raketnya teman-teman? Kita sudah coba Ini ya, ini gue udah coba Dari malam nih Gue coba yang Smash Pro 100 sama Smash Pro 700 Ya, kenapa pake dua ini? Karena yang dari 6 raket ini Dia ada dua, eh Dua berbeda Dua frame-nya berbeda Spek-nya sama Tapi frame-nya beda Ada yang tiga pake frame compact Dan ada yang tiga pake frame yang isometrics Nah, yang seri Smash Pro 100 ini Dia pake frame yang kompleks Dan yang ini frame yang isometrics Ini yang 700 Oke, nanti dulu ini Untuk pengalaman memakainya nanti dulu ya teman-teman Kita fokus ke paket penjualannya dulu nih Kenapa tadi gue bilang Ini raket yang murahnya kebangetan banget teman-teman Jadi, harganya Harganya ini Rp359.000 Rp350.000 Rp360.000 lah gitu ya Kalian dapet satu batang raket Ini satu batang raket ya Batang raket Bentar, gue taruh dulu nih Biar nggak jatuh Satu batang raket Dan satu ginian Tas terutnya Prochamps Ini ada banyak sih dia Bentar Gue dikasih itu ada dua, tiga kayaknya yang ininya Nah, nih Motifnya keren-keren teman-teman Motifnya keren Oke Printing ya Dikasih yang printing langsung kalian tuh Bukan yang Diadora Nah, ini yang printing langsung Ya Terus dikasih juga Yang namanya kaos Jersinya Prochamps Ya Jersinya keren teman-teman Keren Sumpah keren jersinya nih ya Prochamps Ini ada tiga Mana satunya Nah, dikasih tiga gini Ya Keren Beneran keren Asli keren Gue udah nyoba Enak dingin Nah, ini Kainnya keren Nah, ini keren banget nih Ya Ini, kelihatan gak kainnya Keren Lembut Kayak Nah, ini Kayak kain melar gitu Jadi, kalau kalian badannya agak gemuk sedikit Itu enak Keren Kayaknya agak melar Nah, ini ya Tuh Tuh Kayak karet gitu teman-teman Kayaknya Keren Ya Oke Sudah Dan Yang istimewanya Dikasih senar BG6 Senarnya BG6 Bukan senar yang murah-murahan tuh Yonex aja sekarang gak berani tuh Ngasih raket-raketnya sekarang tuh Dengan senar Dengan bonus senar Ya, karena gak mencukupi Harganya Di tengah 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 Suasanya dunia yang lagi pada naik semua Minyak goreng naik BBM naik Satel tok naik Ini Prochamps Bikin raket Ini malah Jeglong banget harganya teman-teman 359 ribu Siapa yang berani lawan tuh ya Nih Oke Dapat senar BG6 Free pasan di tempat kita Dan grip dari Prochamps juga Gripnya gue udah coba Wena Yah ini Lumayan nih gripnya Gak kalah lah dari Merk-merk lain Oke Nih Senarnya BG6 Estimewa banget Jadi ini gue pasan senar BG6 juga nih Ini sama BG6 juga gue pasang kemarin Nyo bak Pakai BG6 yang bawaannya dari dia Yah Begitu 359 ribu Kalian dapat 1 batang raket Jersey Jersey yang mungkin sekitar harganya 80 ribu 60 ribu Gak tau Harganya 80 ribu 60 ribu Gak tau harga berapa ini Jersey-nya Terus senar BG6 Yang kemungkinan harga pasangnya Sekitar 80 ribu ke atas Ya 85 Kalau gue disini 80 ribuan Kalau pasang Diasa pasang senar BG6 ya Oke Terus Grip dari Prochamps Dan tas Serut printing dari Prochamps Yang keren abis Ya Mana tadi di tasnya Ntar gue ambil dulu Pake kaki Nah ini Tas serutnya Busa Nah Tas serut printing dari Prochamps Ini keren teman-teman Ya Keren Oke Lumayan lah Bukan keren juga Lumayan gitu Tebal gak tebal Tipis gak tipis Oke Sekarang kita akan mereview racketnya Tadi gue bilang Racket ini Dengan 2 frame 6 seri tapi 2 frame Jadi kita pakai frame yang ini dulu Frame yang isometrics Yang isometrics itu serinya adalah Nah ini Ingat ya teman-teman ya Jangan ketuker Nanti kalau di toko kita yang di Sopi Tokopedia Gue kasih keterangan ya Yang mana yang frame compact Yang mana yang frame isometrics Ya Nih Oke yang Smash Pro 300 Ya Smash Pro 400 Dan Smash Pro 700 Itu frame-nya isometrics Ya Isometrics Nah ini Isometrics Isometrics ini frame Ya Kayak frame-frame nya Yonex juga nih Isometrics Oke Dengan 76 grommet Kita review yang ini aja Nah 76 grommet Ini yang 400 Gue review Nah ini yang 400 Oke 76 grommet Dengan Bahannya disini Pakai carbon grafit Nah ini Carbon grafit Ya Carbon grafit Untuk cat Untuk cat ya Secara keseluruhan Gue puas sih Dengan harga segitu Puas lah Teman-teman ya Ini catnya gak Glossy Dan gak ngedop Jadi Ya tengah-tengah gitu Teman-teman Tengah-tengah Ya gak glossy Gak ngedop Untuk cat gue puas Teman-teman Untuk harga segitu ya Ini bagus banget ya Ini pro cam gila banget nih Promosi Dia promosi banget Teman-teman Supaya promosi Untuk awal-awal Dikasih harga Modal mungkin segitu ya Gak gue gak tau juga tuh Kalau gue yang dikasih harga Toko itu Rasanya Gila banget tuh Harga segitu tuh Gak Gak ngotak Gak nyambung Teman-teman ya Gak nyambung ya Tuh 359 teman-teman Kalian dapet kayak gini Barangnya bagusnya Gini Ini Ini keren loh Leo Keren loh Ya Catnya bagus Catnya bagus Pasti bagus Tuh Oke Oke Terus disini Maximal tension Disini dia 30-32 LBS ya Kemarin ini Gue tarik 29 Di rakyat gue 29 Ya itu Terus Balance nya 290 plus minus 3 Nah ini ya Antara HTV ke Allround Jadi Setengah-setengah lah Jadi untuk Define enak Untuk bertahan enak Untuk nge-drive masih enak Oh nanti itu Cerita pengalamannya nanti Soalnya gue tadi malem Pakai itu Main ya Oke Terus disini ada Terus ada mode red Terus disini ada Terus ada mode red Ini hampir-hampir Kayak ini Hampir-hampir kayak Fillet Ininya Desainnya ya Apa satu pabrik Gak tau juga Oke 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 Jadi Steepnya sini Medium Ini medium Medium ke steep sih Disini tulisannya medium Tapi saya rasa ini medium ke steep Oke Beratnya 4U G5 Tapi temen-temen Kalau pakai main Nanti itu Saran gue Dilepas semua aja Sampai ke kayu Ya ini G5 Tapi agak besar Di bagian Nia Handle nya nih Apa nih Grip bawaan ini Agak besar temen-temen Jadi Dilepas aja Kemarin gue itu Gue cuma lepas plastik Yang grip bawaannya Gue pasang itu Tapi kegedehan Akhirnya gue lepas semua Itu baru enak banget Di tangannya Oke Ini dia ProCam Ini yang Frame nya Isometrics Nah ini yang isometrics Temen-temen Kalian suka yang isometrics Bisa Ambil yang seri tadi tuh Seri berapa tadi 300 400 Dan 700 Kalau ini Versi yang untuk smash nya Bener-bener Temen-temen Ya Karena frame itu Pengaruh banget Gue nyoba Itu beda banget nih Ini yang Seri 200 100 Sama 500 Ini yang Frame nya Compax Frame Compax Dan ini Powerful banget Smash temen-temen Gue suka banget Yang ini Yang smash pro 100 Gue suka banget Jujur gue suka banget Jadi rakyat Andalan lagi Smash pro 100 Suka banget Kalau mau coba Silahkan temen-temen Ke Gordianeta Gue tau sana rakyatnya Nanti ya Ini enak banget nih Tapi di tempat gue Kalau kalian deket-deket sini Ini yang smash pro 100 Ini 29 LBS Dengan BG6 Gue pasang kemarin Legit temen-temen Legit banget smash nya tuh Akurasinya bagus banget Oke Kita bahas Yang smash pro 200 100 Dan 500 Ini frame nya Compax Frame compact Oke Dengan frame yang lebar Temen-temen Ini frame nya lebar Oke Daun nya tuh lebar banget Frame lebar Jadi kalau pas disenar Diginiin tuh gak begitu Gak begitu Nyaring suaranya Tapi kalau kena shuttlecock Kita main tuh Buan ter banget Temen-temen Frame lebar Dengan aerodinamiknya Sampai bawah Chat nya keren ya Gue gak Gue gak commenter chat Karena chat nya bagus ini ya Untuk harga segitu Bagus banget Bener gue Di atas rata-rata 76 grommet Daun lebar Dengan aerodinamik sampai bawah Ini frame nya yang complex Yang complex itu Dia tuh agak lonjong Kayak Galantur Jet Jiggler Terus Potes Jet Force 2 Terus Vellet Aeroforce itu Gini semua Ya Frame complex Tapi ini Buat smash Gila banget temen-temen Powerful banget nih ya Model nya kayak lampu rating Disini nih Kiri kanan nih Nah Sik ya Rame warnanya Tapi asik temen-temen Gak norak banget nih Oke Pro champs Oke Spek nya sama Semua spek nya sama ya Tencent itu 30-32 lbs Recommended nya Terus balance nya ini Di 290 plus minus 3 Ini medium Medium steep Ya Disini tulis nya sih Medium Tapi gue rasa ini medium steep Oke Nah Nih Keren suka yang mana nih Bahannya carbon grafit Keren bro Keren Oke Pengalaman main Pengalaman main Pengalaman main Jadi Tadi malam tuh gue pake ini 2 rakyat nih Ini pake Scenario Next BG6 Gue pake ya BG6 Ini tarikan 29 lbs Kalau gini gak kedengeran Kurang Tapi kalau dibuat main Enak banget temen-temen ya Nih Karena dia Pem-pem complex Dengan Daun yang lebar Lebar ya temen-temen Ya Lebar Oke Nah ini gue lepas semua temen-temen Kemarin itu Anu Leo Apa Yang grip bawahnya gue pasang masih Nah Pasti gak gue lepas Gue pasang grip Gak enak ternyata Ya Akhirnya ini gue lepas semua Baru terasa enak Jadi kayu langsung pake grip Enak Nih Tuh ya Oke Dan yang ini dual-pon lbs Smash pro 700 Gue pake smash pro 700 Dual-pon lbs Nah ini lebih cocok Ke kita defend Dan bertahan Dan kontrol temen-temen Ya Speknya sama Speknya sama Tapi Perbedaan frame itu Pengaruh banget Pengaruh banget Ini lebih ke kontrol Kalau saya Kalau power lebih dapet Yang smash pro 100 Ya Jujur Jujur nih Gue Kalau review Jujur-jujuran bro Kita gak di endorse Kita gak di endorse Kita Murni Pure Jujur-jujuran Ini kita nge-review Gue beli temen-temen Gue beli Saket nih Sama procem gue beli Tuh temen-temen ya Oke Nih Oke Ini Ini yang Kalau kalian memang suka Main agak kontrol-kontrol sedikit Dengan suka frame-frame Yang agak gede sedikit Bisa ambil yang seri tadi Yang isometriknya Nanti gue kasih keterangan ya 700 400 Sama 300 Tinggal pilih warnanya Suka yang mana warnanya ya Ini yang 700 Keren Gak begitu lebar sih Temen-temen Sedangkan ini Nah Dia isometriknya sampai Tengah Setengah Ya 76 gromet Keren Ini suaranya nih Lebih lenting yang ini Aneh kan Yang aneh lah Namanya frame itu Pengaruh temen-temen Pengaruh Oke Ini dia Raketnya Prochamps Seri Smash Pro 100 200 300 400 500 Dan 700 Kalian suka yang mana Gue ngambil yang 700 Karena dia Dilingkain Dari 500 Ke 700 langsung Langka Unik Dan yang pertama Smash Pro 100 Ya Gue tuh kalau ngambil raknya Suka yang unik-unik Temen-temen Nah Kalau selera warna Silahkan pilih sendiri Kalau gue pribadi Suka yang Smash Pro 100 Jujur aja Smash Pro 100 Gue suka banget Jadi andalan Oke Best performan Di 29 LBS 28 29 Kalian tarik tuh Legit banget Tapi Kembali lagi Sesuaikan dengan Kekuatan tenaga kalian Kalau gue kemarin Dapet feelnya Di 29 LBS 28 Agak kurang Yang ini kan 28 Agak kurang Jadi di 29 Yang Smash Pro 100 Legit banget ya Tuh Oke Jadi ini Raket Ter-ter Amat Murah Di tahun 2022 Di saat Semua serba naik Pendapatan menurun Dia bikin raket Ini Pro Champs Bikin raket Yang harganya Sangat Terjangkau Sekali Terjangkau Sekali Karena dengan Ditalkan menurunnya Jadi teman-teman Kalau beli ini Nggak bisa Bang beli batangannya Boleh Nggak bisa teman-teman Karena memang Dari Pro Champs nya itu Mereka pengen Ngasih semua Seperti gini Kalian ada Tas serutnya Ada pekausnya Ada ininya Jadi Pure seperti itu Teman-teman Itu udah Harga segitu Udah Murah sekali Ada nggak brand Yang bisa ada Segitu Yonex BG6 Sebenarnya BG6 Yonex Yonex BG6 Tuh Sama kaos aja Udah berapa Tuh ya Kalau kita kalkulasi aja Tuh Ya Tipis banget Tipis banget gitu Kalau mereka Ngambil untungnya Tipis banget Ya Kalau kita sih Sekedar review Sekedar Menjual Ya Udah Gitu aja Oke Demikian review kita kali ini Teman-teman Ya Kalau kalian berminat Bisa order Di toko-nya kita Di toko sofi kita Sudah tersedia Linknya ada Di deskripsi video Tinggal di klik Check out Beres Tunggu di rumah Kita packing Oke Pre pemasangan senar Pre sablon juga Ya Di tempatnya kita Tuh Kita cuma menjadikan Amanah aja Yuk Oke Sudah selesai Jadi teman-teman Yang kemarin minta Di review raketnya Prochamps Tuh Gue review Gue beli Tuh Raketnya Prochamps Gue jual juga Kalian bisa order Di toko kita Ataupun di toko Prochampion Ada juga Ataupun di toko-toko Yang terdekat Yang dekat tempat kalian Biar ongkos krimnya Nggak begitu mahal Silahkan Monggo Dimana pun aja Berminat Silahkan Yuk Sudah Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa